Ya, dari Sentiment of the Day berikutnya kami akan mengajakkan dalam untuk melihat Topic of the Day, topik yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami, topik pilihan di sepanjang perdagakan hari ini. Dimana ketika dari saham-saham dari farmasi mengalami penguatan signifikan, di dua hari terakhir saham-saham dari komoditas, terutama untuk logam emas juga ikut mengalami penguatan signifikan. Dan apa yang menjadi penyebabnya? Berikut informasi selengkapnya. Dimana harga komoditas logam mulia kembali melonjak ke level tertinggi akibat kekhawatiran terhadap gelombang kedua COVID-19. Penguatan harga komoditas logam mulia ini berdampak pada tren peningkatan sejumlah emiten yang memiliki klinik usaha pertambangan dan juga penjualan emas. Harga emas logam mulia kembali melonjak ke level tertinggi. Kekhawatiran gelombang kedua virus corona dan tambahan stimulus yang dilakukan pemerintah di seluruh dunia membuat komoditas emas dan perak kembali diburu. Dikutip dari Bloomberg hingga pukul 12 siang tadi, harga emas berjangka untuk pengiriman Agustus kembali naik 0,8 persen ke level 1.858,7 dolar Amerika per troy ons. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan kemarin yang berada di level 1.843,9 dolar Amerika per troy ons. Sementara harga perak pengiriman September menguat 5,51 persen ke level 22,75 dolar Amerika per troy ons. Angka ini menguat dibandingkan penutupan kemarin yang berada di level 21,6 dolar Amerika per troy ons. Penguatan harga komoditas logam mulia ini berdampak pada tren peningkatan sejumlah emiten yang memiliki lini usaha pertambangan dan penjualan emas. Pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, saham MDKA ditutup menguat 1,86 persen di level 1.640 rupiah per saham. Antam ditutup di level 695 rupiah per saham atau menguat 1,46 persen. Tidak hanya MDKA dan Antam, penguatan juga dialami oleh saham UNTR dan PSAB. Berbagai sumber IDX Channel Ya, pemerintah secara intraday tradingnya pergerakan harga emas di sepanjang perdagangan hari ini sama-sama sudah kita saksikan tadi. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan harga emas di sepanjang 2020 mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Apakah benar mengalami penguatan yang signifikan? Data yang merasa dirangkum oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Di mana datanya adalah pergerakan harga emas di sepanjang 2020 mulai dari Januari terlebih dahulu dalam satuan USD per onstroy ini. Di Januari, pemirsa posisi dari harga emas ini masih berada di level 1.566,7 untuk dolar per onstroy. Kemudian di Maret ini mengalami penguatan di 1.643,2 dolar per onstroy. Kemudian terus mengalami peningkatan dari sisi harga. Ini di April sudah menembus di 1.649, Mei di 1.751, di Juni ini sudah menembus di level 1.800. Sementara untuk perdagangan hari ini sudah menyentuh ke level 1.858. Ini pergerakan harga emas di 2020 dalam satuan USD per onstroy. Banyak pihak yang memproyeksikan harga emas akan cenderung stabil atau cenderung mengalami penguatan dalam beberapa waktu ke depan. Ini terkait juga dengan beberapa perkembangan, terutama dengan penyaluran stimulus dari COVID-19, kemudian perkembangan penemuan pasir vaksinnya. Dan ini juga memberikan dampak kebijakan investasi bagi para investor untuk beralih ke safe haven untuk sementara. Dan semoga informasi ini bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama terkait dengan saham-saham yang ada korelasinya dengan pergerakan harga emas ini. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu di sement selanjutnya. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim berdasi kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.